Pendiri Mualaf Center Indonesia, Ko Stephen Meninggal Dunia Pendiri Mualaf Center Indonesia Stephen Indrawibowo atau yang akrab di Sapa Ko Stephen Meninggal Dunia Pria yang pernah menyumbangkan hartanya habis-habisan saat pandemi COVID-19 melanda itu dikabarkan tutup usia hari ini, Jumat 14 Oktober 2022 Ko Stephen diketahui meninggal usai menjalani salat isya Hal tersebut diungkapkan oleh Andi selaku panitia Hijrafes Benar ia meninggal ramai udah beredar di grup, tapi soal penyakit dan lain, saya gak bisa omong dulu ya mas, kata Andi seperti dikutip Agung Heru Setiawan Pengurus Mualaf Center Indonesia menjelaskan bahwa Ko Stephen meninggal secara tiba-tiba Dia sama sekali tidak dirawat di rumah sakit Agung cerita bahwa Ko Stephen tiba-tiba saja tumbang usai menjalankan ibadah salat isya Ko Stephen kemudian langsung dilarikan ke rumah sakit Wonokromo, Surabaya Kronologi abis salat isya, entah gimana ceritanya kolap selalu dilarikan ke rumah sakit, ujar Agung Meski begitu, Agung juga belum bisa memberikan informasi terkait kapan dan di mana mendiang Ko Stephen akan dimakamkan Saya mau cek rumah sakit Islam Wonokromo, Surabaya, ujar Agung Selain menyumbangkan hartanya habis-habisan, Ko Stephen juga dikenal pernah membimbing sejumlah artis masuk Islam, salah satunya Roger dan Warta Kalimat terakhir Ko Stephen Indrawi Bowo kepada Ustaz Handi Boni, menyentuh sekali Pendiri Mualaf Center Indonesia Stephen Indrawi Bowo meninggal dunia pada Jumat 14.10 sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di salah satu rumah sakit di kota Surabaya Keberadaan pria yang akrab di Sapa Ko Stephen di ibu kota Provinsi Jawa Timur itu untuk mengurus acara Hijrah Fest Belakangan, acara yang bakal digelar di Surabaya Islamic Festival pada hari ini hingga tanggal 16 Oktober nanti batal Ternyata hari ini terakhir kita berjuang bareng ko, tulis Ustaz Handi Boni melalui akun pribadinya di Instagram, Jumat Pendakwa muda yang tenar di kalangan milenial itu sempat menyinggung pembatalan acara Hijrah Fest di Surabaya tersebut Pendakwa asal kota Bandung itu mengaku sakit hati karena acara tersebut batal, tetapi perasaan yang dirasakan itu mengalahkan duka atas kepergian Ko Stephen untuk selama-lamanya Lebih sakit lagi aktivis dawa seperti mu pergi, ujar Ustaz Boni Banyak kenangan Ustaz Boni terhadap sosok almarhum Ko Stephen Ko ajak aku aktif di Mualaf Center Ko yang ajak aku ke Hijrah Fest untuk pertama kali Ko yang selalu jagain aku juga tiap acara, kenang suami dari Rini Kartini itu Pria kelahiran tanggal 14 April tahun 1988 itu juga menceritakan kedekatan Ko Stephen dengan keluarganya, khususnya Sang Ibunda Ko yang menemani ibu aku umrah dan banyak bantu ibu, sebutnya Banyak kebaikan Ko Stephen lainnya yang akan selalu menjadi kenangan indah pendakwa yang mulai bergabung di Mualaf Center di Bandung sejak 2012 Salah satunya kalimat terakhir yang diucapkan Ko Stephen di hari terakhirnya kepada Ustaz Handi Boni Ko tadi bilang, gua bakal temanin dawa lu Bon sampai gua meninggal Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya